Hai ya saat ini saya ada di tempatnya salah satu blantik sapi di Sleman ya ini untuk persiapan itul korban yang tidak akan lama lagi ya ini sapi-sapi putih dan sapi merah sebagai persiapan untuk itul korban ya pada tahun 2022 ini tentu karena saat ini merebak nyakit mulut dan kuku Nah ini betul-betul Mas Juni ya ini merawat sapi-sapinya dengan cukup baik ya untuk antisipasi biar tidak terkena wabah PMK ya ini Pak Juni ya ini sapi merah Pak Juni ya sapi metal sapi metal ya ini salu metal limusin ya Jawa Ongol sama peranak Ongol ya Pak Juni ya kait dengan penyakit mulut dan kuku yang saat ini mau wabah nih ya di berbagai daerah kira-kira apa aja yang diantisipasi oleh Pak Juni ya dan temen-temen belantik sapi ini Oh yang pertama itu kita harus memilih sapi yang benar-benar sehat terus yang kemudian kita jaga kebersihan kandang dan kandang berikan kandang terus makan makan sapi makanya apa dimaksudnya ya pekatul pekatul maijuan itu ya sama ampas telok Iya nanti kalau ada kalau pulih diri sekarang udah mahal sekali untuk perawatan yang enggak Oh enggak memadai tanong harganya adanya nggak memadai ya oke ya saya masih dengan Pak Juni Pak Pak Juni sebetulnya masyarakat ya nanti Sokipul korban enggak perlu khawatir ya dengan adanya wabah itu ya yang perlu diantisipasi apa Pak Juni untuk Sokipul korban ya untuk memilih sapi itu apa sih ya kita pilihkan sapi yang benar-benar sehat Pak sehat ya gemuk terus juga nanti ke dagingnya dagingnya ya oke yang baik nah untuk melihat ciri-ciri sapi sehat tuh apa ini nih eh conglor conglor nah ini basah-ciri 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 ya untungan dayamannya itu lancar kalau sama lagi oh bulu tidak jegri oh bulunya tidak jegri ya terus onretongnya itu agak kering agak kering ya ya kalau ini agak basah karena ini siram air ya nah ini untuk ini sapi ongol ini ini sama juga ini keren tanen Pak ini tapi tanen ya satu kalau masuk kurban belum belum lalu belum masuk ya standar belum nah kita kembali yang yang di timur ini Pak Juni yang ini untuk korban yang mana ini untuk korban ini yang merah-merah ini harga jualan berapa ya Pak Juni ini sekitar 2325-25 untuk karkasnya kira-kira dapat berapa kilo ya 150 satu kita lebih ya jadi ini didatang dari mana ini saya ambil dari Pasar Prambanan Pasar Prambanan ya sudah mendapatkan ini ya surat sehat juga ya udah dari sih kalau di Prambanan itu ketat ya ketat masuk sapi masuk itu di apa di periksa dulu di periksa dulu ya nah ini Pak Juni ini kan kelihatan matanya juga jernih ini ini salah satu ciri sehat ya terus congolnya tadi berada air liurnya ya biasa-biasa ya bahasanya pasah sehat pasah sehat ya untuk kali ini bulan itu korban yang tidak kenapa lagi ini ini biasanya Pak Juni biasanya nyetok berapa ini Oh biasanya ya sampai 30 30 ya yang diambil langsung di lokasi dikirim lokasi ada ada dua puluhan ekor 30 ekor untuk kali ini sudah berapa ini yang di ini ini ya dikirim baru berapa ini sekitar 15-an tapi tidak terlalu pengaruh ya PMK ini enggak enggak ya masih tetap ya ya tetap biasa biasa langganan dimana aja ya sekitar sekitar sini tamir-lamir masjid tamir-lamir masjid perumahan-perumahan yang dipilih biasanya ini metal atau omal biasanya variasi ada yang monoton kalau tidak putih enggak enggak mau ya mau yang minta putih ada yang kasih merah mau ya 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 oke jadi yang tinggi merah ya ini yang metal ya ya ini yang metal ya Nah biasanya kalau saya dititipkan di sini ya rata-rata banyak di pilihan Allah dititipkan sini sampai hari H hari H ya nanti kita kirim langsung lokasi satu hari menjelang hari H kirim ke lokasi Pak ke lokasi Oke Pak Juni kita lihat lagi nih ini ada Pak siapa nih Pak ini lagi udah ngeliat-ngeliat ini lihat-ngeliat ya rencana mau untuk berban Oh ya milih yang mana Pak kira-kira-kira milih yang mana Pak ya yang merah atau yang ongol kalau saya suka yang merah yang merah ya yang seperti ini Pak ya dagingnya banyak dagingnya lebih tebel tapi ya selera lah selera ya Pak ya Pak Darmadi tadi ya Pak Darmadi ya Pak Darmadi ya asli mana Pak ya sini aja sekitar ini aja sekitar sekitar pakem ya lebih awal lah lebih awal lihat-lihat ya nggak khawatir Pak dengan penyakit PMK itu Pak penyakit mulut dan gugur itu nanti kami tanggungnya pendual Pak Junaidi sudah di rekomendasi sudah aman nih Pak ya aman ya kita kalau dipilih sendiri beda lagi itu resiko ditanggung pembelian itu ini serahkan aja sama pakarnya ya iya 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 rencana berapa ikan Pak beli pak dua ya Pak ya jadi pak ya ini ini tiap tahun seperti ini ya ke sini ya langganan ya oke jadi milih yang merah Karena alasannya apa Pak Juni? Dagingnya lebih banyak Lebih tebal Harganya juga lebih tebal ya? Harganya ya Kalau hari ini biasa Mahal itu biasa Harganya malah justru mahal yang putih Mahal yang putih? Yang putih yang itu ya? Oh iya yang putih yang jenis-jenis Angol ya Biasa Pak kalau mau hari Rayak Perban itu harga sudah Saat ini sama juga Meskipun ada PMK ya? Sudah mahal Pak ini Sudah mahal ya? Iya sudah mahal Oh sudah mahal ya Oke jadi ini sapi-sapi yang Saat ini ada di kandangnya Pak Juni ya Ini 30 ekor ya? Pertikiran ya? Ya kira-kira nanti 30 ekor ya? Iya 30 ekor Pak Ini harganya Kapasitas kandangnya Pak Karena kapasitas kandang ya? Sebetulnya lebih ya Pak ya? Karena kapasitas kandang pribadi Pak ya? Enak kalau kanulah itu diambil itu Pak Jadi pembeli? Langsung bisa pilih langsung ya Pak ya? Saya lebih suka ini Yang mana Pak? Yang ini tuh Yang ini? Ya Kulitnya kan tipis sekali Ya terus Suka yang ini Suka yang ini ya? Jadi Dagingannya lebih padat gitu Dagingannya lebih padat Tidak kalau yang kulitnya betul-betul itu Saya itu pribadi Iya Oke ini yang dipilih oleh Pak Dahman Kulitnya yang tipis Iya Kulitnya yang tipis Jadi merah Merah dan Mudah-mudahan ini Nui Pak ya Tidak terlalu pengaruh ya Pak ya? Oke jadi Bisa memilih langsung ya Tempatnya Pak Juni ini Masuk di dusun Pocok ya Pak ya? Pocok Harjo Pinangon Pakem Sleman ya Atau jalur menuju wisata Merapi ya Pak ya? Iya Nah disini bisa memilih-milih langsung Untuk melihatnya Apa yang disukai Bisa sapi merah Sapi limusin Limusin juga menyediakan juga? Ada ini ada limusin Oh iya ini limusin ya? Yang di luar ada Limusin ya Ini limusin ya Ini juga sama ya Pak ya? Harganya juga sama dengan Yang merah? Iya sama ini Sama ya Ini berapa ini limusin ini? Ini 23 setengah ini 23 setengah Ini limusin Gede Ini Pak Termasih lagi Milih-milih ya Jauh-jauh hari ya Pak ya? Iya Kalau jauh-jauh hari itu Bisa lihat langsung Dan tambah gemui ya Pak ya? Kita kan menantikan Karena rombongan ya Kita Ya Taksiran harga Dan ngerti lah Oh gitu Jadi Kita nanti Perkurang itu Berapa? Ini 3 Seberapa Atau 3 setengah Sudah Bisa diprediksi Jadi kalau jauh hari itu Perkiraan harga Dan Iurannya Itu bisa diprediksi ya Pak ya? Pernyata ya harga Nanti Apa? Per orang itu Iurannya berapa? Kalau misalnya 25 ya Sekitar 3 setengah Lebih sedikit Lebih sedikit ya Pak? 6 Nah 26 itu sudah Nanti sudah Sama operasional Sama operasional ya Pak ya? 30 juta 600 Sekarang itu Tiga setengah Itu yang untuk saat ini ya? Ya saat ini Jadi tiga setengah itu untuk saat ini pas ya? Iya Ini nominal itu ya? Nah ini Ya ini Bisa pilih-pilih nih Ada limousin Ada yang Putih Tongol Dan juga ada sapi merah Ini Pak Germaci nih Staking ngincer yang ini Hehehe Karena tipis kulitnya ini Dan diperkirakan nanti Karkasnya juga Banyak ya Pak ya? Ya stakingnya lebih bagus Stakingnya lebih bagus ya Dan jumlahnya banyak Ha 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 Untuk Tidak ini yang dipilih oleh Bapak Ed ini kelihatan nih Pak sekarang ya tadi di ruangan sekarang nah ini ini lagi diambil gambar nanti disampaikan ke rombongan ya Pak ya ya ini salah satu juga pilihan yang bisa dipilih oleh Sok Ibul Korban ya ini dikandang luar ya tadi dikandang dalam ini ada limousin ada putih ada yang merah juga ya sampai di sini ya mengulik ya sapi-sapi korban yang nantinya akan dipilih-pilih oleh Sok Ibul Korban di Ibul Korban pada tahun 2022 ini ya terima kasih ya sudah telah menonton liputan ini dan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati